Ya ya, saya dan juga saya kira berdua tekan semuanya ya Karena minggu depan kita akan membuka semester baru Dan hari ini kita mengawali pembukaan semester GASAB 2022 dan 2023 Di Maktis Rastek Perukapetra ini Dengan kuliah umum yang temanya sangat penting buat kita semuanya Yaitu kita akan mendiskusikan pengembangan ilmuwan arsitektur Ilmuwan arsitektur FDSPU Kapitra sore hari ini Nanti narasumbernya kita tidak apa namanya Rahukan lagi, dia adalah Profesor Isnyur Liliani Sikit, MSC, dan KBISD Tapi bersyukur Liliani bisa memberikan pahasan buat kita semua pada sore hari ini Nah, di kesempatan yang baik ini, rekan-rekan saya juga menunjukkan selamat datang Kepada para maeswa baru, program Magistral Arsitektur yang jalur reguler Untuk BAS Agustus 2022 Apakah rekan-rekan sudah hadir ya? Ada Mas Faris Hidayat Selamat sore, apakah sudah hadir? Ada itu Pak Faris Sudah, mungkin bisa dibuka kameranya, kita semua ingin kenal Kemudian yang kedua, Mas Asaryas Ari, A.Y. Wembun Apakah sudah hadir? Semoga nanti bisa mengusul ya Kemudian yang ketiga ada Sintia Santoso Halo Sintia, sudah gabung kah? Kemudian ada Mbak Mentari, Murti Larasati Namanya belum kabung Sudah ada, Pak Selamat sore Mbak Mentari Selamat sore Mungkin bisa dibuka kameranya sebentar Supaya kita semua bisa Sebentar Baik, kalau misalnya tidak sedang repair ya untuk itu Baik Yang terakhir Pak Darius Pak Darius P.K. Apakah sudah hadir? Belum kelihatannya Belum ya, baik rekan-rekan Jadi Lima orang maeswa baru ini dari berbagai daerah di Indonesia Bapak Ibu ya Rekan-rekan semuanya Mas Faris ini dari Lombok Kemudian Mas Asarius dari Meroke Sintia dari Surabaya Kemudian Mbak Mentari dari Madiun Betul ya Mbak ya? Dari Madiun ya? Iya betul Bapak Kemudian Pak Darius ini dari Jayapura Baik, rekan-rekan Semoga ke depan kita bisa bertemu Dan selamat datang di Pagi Serastektur Selamat menikmati Nanti proses belajar-belajar Di Magister Ruta Petra Sekarang-rekan Sore hari ini Narasumber utama kita Prof. Insinyur Luliani Sikit MSG PhD Saya akan menyampaikan Apa namanya CV singkat bio ya Supaya kalian semua juga Teman-teman juga Bu Luliani Bu Luliani menyelesaikan S1 Dari jurusan Nasir Ruta Petra Dengan gelar Insinyur Kemudian Menelesaikan S2 Gelarnya adalah MSG Atau Master of Science Dari Asian Institute of Technology Selesai pada tahun 1999 ya Bu Luliani Betul ya? Betul Pak Oke Kemudian Beliau menyelesaikan Studi Doktoral Dengan gelar PhD Dari Asian Institute of Technology Selesai pada tahun 2006 Betul ya Bu Luliani Ya Bu Luliani juga Beliau Pernah menjabat sebagai Kepala LBPM Menurut Selesaikan Petra Kemudian Beliau juga pernah menjadi Ketua Prodiastektur S1 ya Dan Sekarang beliau Aktif menjadi Tenaga pengajar Desa-mengajar di Magistrat Sektur Ruka Petra Beliau adalah Bu Luliani Beru besar di bidang Sektur dan Pemukiman Nah Tema yang nanti Dibawakan adalah Pengembangan Keilmuan Arsitektur Di Magistrat Sektur Ruka Petra Baik Luliani Ini sesi yang pertama Untuk Ibu Waktunya 30 menit Nanti 15 menit Nanya jawab Nanti setelah itu Akan dilahitkan dengan Sesi yang kedua Sharing dari Saudari Livia Dan Ikesian Baik Luliani Silahkan Waktu dan layar Saya berikan ke Ibu Baik Terima kasih Pak Agdus Dwi Untuk kesempatannya Selamat sore Untuk rekan-rekan Semuanya Kita kolega Udah arsitek Semua nih Yang di ruangan ini Yang gitu ya Baik Ijinkan saya share PPT saya Baik Jadi hari ini Saya diberi tugas Dengan Pak Dwi Untuk bercerita Tentang Perkembangan Keilmuan Arsitektur Di Magister Arsitektur UK Petra Begitu Bapak Rekan-rekan Semuanya Baik Saya akan Memulai Dengan ini Jadi kalau Kita berbicara Tentang Magister Arsitektur UK Petra Maka Kita langsung Berhubungan Dengan kata Sustainable Architecture Kemudian Objeknya Adalah High-rise building Kok bisa Mengapa Begitu Dan bagaimana Mengembangkannya Apakah Tidak Terlalu Subdate Dan sebagainya Mari kita Lihat bersama Nanti Diagram Di kanan Ini Pelan-pelan Bersama PPT Berjalan Akan Saya jelaskan Kalau di tengah Perjalanan Ada yang ingin Ditanyakan Silahkan Raise hand Baik Jadi pada awalnya Seperti ini Rekan-rekan Semuanya Kita hidup Di sebuah Bumi Yang diciptakan Tuhan Dan Kalau bilang Sayangnya Karena bumi Cuma satu Sayangnya Tuhan Menciptakan Bumi Cuma satu Jadi kita Tidak bisa Pindah-pindah Ke bumi lain Jadi Buminya Cuma satu Jadi Kalau kita Lihat Seolah-olah Bumi Itu Menyenangkan Untuk di tempat Tinggalin Jadi Kalau di sebelah Kanan Ini Rekan-rekan Lihat Maka Suasananya Itu Ruyo-ruyo Ini Rekan-rekan Bisa Lihat Di gambar Yang kanan Ini Tanpa sadar Sebetulnya Di bawahnya Itu ada Bayangan Bangunan Bangunan Begitu Ada bayangan Bangunan Bangunan Jadi tanpa sadar Ternyata Bumi Yang Iju Itu Telah Banyak Terlukai Dan salah Satu yang Bertanggung jawab Untuk itu Adalah kita Semua Para arsitek Tentunya Saya akan Mulai Bumi Yang satu Itu Sebetulnya Memang Pada abad-abad Awal abad Kehidupan Ini Bagus Adanya Tetapi Setelah Memasuki Abad ke 20 Jadi setelah Revolusi Industri Setelah kita Menemukan Listrik Kemudian Mesin Kemudian Mulailah Bumi Seperti Menggeliat Tapi efeknya Adalah Ternyata Buminya Makin Panas Tempraturnya Makin Tinggi Dan itu Bukan Cuman Cerita Atau Dongeng Tapi itu Kita Alami Salah Satu Yang Kasat Mata Kita Alami Adalah Perubahan Iklim Kita Sekarang Katakanlah Di Surabaya Indonesia Masuk Di Dalam Bagian Tropis Begitu Harusnya Setengah Tahun Hujan Setengah Tahun Kemarau Tapi Sekarang Kita Tidak Mampu Mengatakan Kapan Hujan Kapan Kemarau Karena Dua Hari Yang Lalu Kita Masih Hujan Katakan Seperti Itu Jadi Ada Pergeseran Anomali Anomali Yang Terjadi Yang Itu Tentunya Bagi Kita Para Arsitek Pengaruhnya Besar Pengaruhnya Besar Dengan Profesi Kita Sebagai Arsitek Nah Sering Sekali Mengaruh Itu Salah Satunya Yang Sudah Sangat Akrap Di Telinga Kita Tapi Semoga Itu Tidak Menguap Saya Berharap Itu Bagi Kita Para Arsitek Ini Tetap Bisa Terniang-ngiang Di Telinga Kita Yaitu Global Warming Jadi Sebetulnya Bagi Para Arsitek Pemanasan Global Itu Pengaruhnya Besar Karena Salah Satu Yang Ikut Menyumbang Pemanasan Global Itu Adalah Arsitek Kita Lihat Nanti Seperti Apa Saya Tidak Akan Menjelaskan Dengan Detail Apa Itu Global Warming Penyebabnya Apa Karena Pasti Semuanya Di Sini Sudah Mengetahuinya Begitu Namun Saya Akan Mulai Bergerak Dengan Adanya Global Warming Lalu Mau Apa Nah Ini Dengan Adanya Global Warming Salah Satu Solusinya Adalah Kita Mau Menyumbangkan Kepada Bumi Sebuah Arsitektur Yang Sustainable Arsitektur Yang Berkelanjutan Atau Sustainable Arsitektur Jadi Harapannya Bumi Yang Satu Ini Tetap Bisa Hidup Bisa Tetap Bernafas Begitu Jadi Kalaupun Sudah Terlanjur Panas Jangan Sampai Panas Itu Naik Lagi Sekarang Di Tengah Panas Naik Lagi Dua Derajat Bagaimana Sumbang Si Arsitek Jadi Tanpa Mencari Tahu Siapa Yang Terbesar Memberi Sumbang Terhadap Pemanasan Global Tapi Yang Pasti Arsitek Memberi Sumbangan Itu Kemudian Hal Yang Lain Lagi Tadi Kalau Global Bumi Ada Kaitannya Dengan Sustainable Yang Berikutnya Ini Urbanisasi Jadi Mau Tidak Mau Kita Melihat Bahwa Kota Kota Semakin Berkembang Dan Orang Semua Tertarik Seperti Magnika Kota Kita Sudah Sering Dengar Kata Metropolitan Dan Sudah Ngertilah Kalau Metropolitan Itu Pasti Semuanya Seba Modern Seba Canggih Tapi Beberapa Kota Mulai Memasuki Ke Kiri Sebuah Kota Yang disebut Megalopolis Megalopolis Adalah Kota Yang Menangis Karena Disitu Sudah Tidak Terjadi Keseimbangan Lagi Semoga Tidak Dengan Kota Kita Akibat Urbanisasi Ini Mau tidak Mau Semua Orang Berdesakan Jadi Jawabannya Adalah Mau tidak Mau Kita Harus Membuat Aris Building Kita Lihat Bersama Mengapa Karena Kita Mau Memberikan Bumi Ini Tetap Bernafas Jadi Kalau Ditutup Semua Tanahnya Maka Pasti Akan Terjadi Ketidak Seimbangan Pasti Itu Jadi Ini Kurang Lebihnya Awal Mula Berfikirnya Mengapa Kita Mengambil Tema Di Magister Itu Sustainable Architecture For Iris Building Ini Sedikit Santai Sejenai Saya Ambil Namanya Orang Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Sustainable Architecture Maka Kalau Ditanya Siapa Di Situ Yang Menjadi Utama Subyek Utamanya Itu Adalah Manusia Jadi Nanti Ketika Kita Melalui Perkulian Kita Akan Mengerti Perbedaan Antara Eco Architecture Green Architecture Sustainable Architecture Ketiganya Tidak Sama Ketiganya Berberadasi Kalau Sustainable Maka Fokusnya Adalah Manusia Ini Saya Tunjukkan Manusia Mulai Dikandung Lahir Terus Dia Life Cycle Dia Tumbuh Belajar Semua Membutuhkan Tempat Sampai Kita Kuliah Tidak Berhenti Setelah Kuliah Lulus Baru Terminal Pertengahan Terus Berjalan Kita Bekerja Terus Akhirnya Kita Menjadi Senior Dan Kita Kembali Ke Alam Jadi Ini Life Cycle Kehidupan Setiap Cycle Kehidupan Ternyata Membutuhkan Karakter Tempat Yang Berbeda Di Bumi Ini Karakter Yang Berbeda Nah Kurang Api Kalau Saya Gambarkan Seperti Ini Sayangnya Sayangnya Kita Seringkali Lupa Bahwa Bumi Ini Punya Keseimbangannya Punya Habitatnya Nah Kita Sering Melihat Bumi Ini Sebagai Sebuah Piring Itu Aja Tepat Kita Menaruh Makanan Kita Lupa Bahwa Bumi Ini Benda Hidup Jadi Ini Kalau Dibawah Saya Gambarkan Kita Dengan Mudah Sekali Membangun Bahkan Sekarang Beberapa Negara Berlomba Membangun Bangunan Tertinggi Di Dunia Merupakan Kebanggaan Politis Jadi Semua Kegiatan Kita Lakukan Di Bumi Ini Tapi Kita Lupa Bagaimana Kita Memperlakukan Sang Bumi Ini Sang Bumi Ini Nah Ini Kurang Lebihnya Sebagai Seorang Kita Tidak Berhubungan Hanya Dengan Bangunan Sering Sekali Kita Berpikir Bahwa Tugasnya Arsitek Adalah Menyediakan Sebuah Wadah Titik Menurut Saya Tidak Lebih Dari Itu Jadi Seorang Arsitek Itu Adalah Bagaimana Menyediakan Wadah Sehingga Orang Mampu Berkehidupan Jadi Berarsitektur Itu Adalah Berkehidupan Sehingga Di dalam Profesi kita Sebagai Seorang Arsitek Itu Kemampuan kita Untuk memahami Sang Subyek Manusia Itu sangat Dibutuhkan Sekali Sangat Dibutuhkan Di sini Di sini Kita Lihat Ada Banyak Gambar Saya Taruh Jadi Kita Punya Banyak Budaya Dan Budaya Itu Beda-beda Jadi Kalau Kita Lihat Bumi Di Bumi Kita Belah Utara Selatan Timur Itu Begitu Luar Biasa Menurut Saya Kok Bisa Berbeda Budaya Berbeda Makanan Tunis Makanannya Semua Yang Kita Lihat Ini Ada Kaitannya Dengan Kita Profesi Kita Sebagai Seorang Arsitek Pada Saat Kita Menyediakan Wada Pada Saat Kita Mengubah Ruang Menjadi Tempat Untuk Berkehidupan Bagi Para Manusia Yang Hidup Ini Kelebihannya Sebagai Seorang Arsitek Adalah Ketika Kita Mampu Mengubah Ruangan Itu Untuk Berkehidupan Kita Harus Sadar Kita Meletakkan Gubahan Ruang Itu Di Mana Di Belahan Bumi Yang Mana Kalau Kita Sadar Di Bumi Itu Banyak Budaya Maka Kita Harus Sadar Juga Bahwa Bumi Ini Punya Belahan Yang Mempengaruhi Iklim Jadi Di kita Iklimnya Sangat Ramah Cuman Ada Iklim Hujan Dan Kemarau Tapi Di Belahan Agak Subtropis Dia Punya Empat Musim Sehingga Mempunyai Karakter Yang Berbeda Juga Dan Dengan Seiring Manusia Itu Diciptakan Tuhan Tuhan Juga Membekali Kita Dengan Satu Otak Satu Kepandaian Satu Keinginan Untuk Selalu Berkembang Jadi Kalau Kita Ingat Dulu Kita Cuman Nomadem Makanya Dari Berburu Lalu Pelan-pelan Berubah Pertanian Dan sebagainya Sampai Kita Mengenal Industri Jadi Mau Tidak Mau Yang namanya Teknologi Itu Beriringan Selama Manusia Hidup Itu Ternyata Teknologi Itu Membayangi Kita Tinggal Kita Sekarang Sebagai Seorang Arsitek Profesi Kita Arsitek Bagaimana Kita Menikapi Teknologi Itu Apakah Kita Akan Beradaptasi Apakah Kita Akan Menyingkirkan Dan Sebagainya Apakah Kita Akan Memuja Nah Itu Hati-hati Baik Nah Jadi Dengan Memahami Apa Yang Terjadi Profesi Kita Arsitek Di Dalam Kita Memelihara Bumi Yang Diciptakan Tuhan Cuman Satu Itu Dengan Tanggungjawab Kita Sebagai Seorang Arsitek Menyediakan Wadah Untuk Berkehidupan Dan Menyayangi Bumi Itu Maka Problem Itu Mulai Awalnya Dari Sini Bagi Seorang Arsitek Bagi Profesi Arsitek Itu Bangunan Problem Itu Muncul Ketika Arsitek Itu Membangun Jadi Ternyata Polusi Yang Besar Itu Dulu Kita Mengira Adalah Industri Ternyata Penelitian Yang Dari UNESCO Beberapa Bukan Industri Tetapi Mobil Transportasi Karena Ada Kemajian Dan Terakhir Penelitian Mengatakan Bahwa Bukan Bukan Industri Bukan Mobil Tetapi Ternyata Pembangunan Jadi Building Ini Sendiri Ternyata Sekarang Banyak Menyumbangkan Polusi Dan Juga Menyumbangkan Terhadap Efek Kaca Nah Mengapa Kok Bisa Begitu Jadi Ini Kalau Kalian Lihat Banyak Bangunan Tinggi Semakin Banyak Bangunan Tinggi Berarti Semakin Banyak Kaca Semakin Banyak Kaca Berarti Semakin Banyak Radiasi Itu Baru Satu Semakin Banyak Bangunan Tinggi Berarti Disitu Masih Banyak AC Jadi Disitulah Letak Kalau Saya Sering Mengatakan Meminjam Bahasa Yang Agak Ekstrim Dosa Dosa Arsitek Kalau Kita Tidak Hati-hati Di dalam Mendesain Maka Kita Akan Memberikan Dampak Yang Negatif Terhadap Sekeliling Kita Jadi Ternyata Bangunan Itu Mempunyai Dampak Yang Jelek Terhadap Lingkungannya Kalau Kita Tidak Hati-hati Nah Ini Beberapa Data Yang Kita Temukan Kalau Kita Lihat Di sini Ada 27% Itu Dari Operasi Bangunan Ketika Bangunan Itu Beroperasi 10% Ketika Bangunan Itu Dibangun Jadi Mestinya Pemikiran Tentang Bagaimana Kita Harus Bersikap Berpikir Dan Mengambil Tindakan Secara Sustainable Secara Berkelanjutan Itu harus Arsitek Dan Sipil Arsitek Dan Sipil Karena Di sini Kita Lihat Kalau Kita Berbicara Tentang Building Material And Construction Maka Polusinya Luar Biasa Polusinya Luar Biasa Yang Dihasilkan Di situ Kemudian Juga Ada Other Construction Industry Ini Pembangunan Pembangunan Jembatan Misalkan Dan sebagainya Baik Nah Jadi Dengan Menyadari Itu Semua Kemudian Kita Sadar Bahwa Yang kita Wadai Itu adalah Manusia Manusianya Maka Mau Tidak Mau Kita Juga Harus Sadar Sadar Dengan Perjalanan Dari Era-era Ini Jadi Kalau Tadi Saya Katakan Di Society Satu Poin Kosong Itu Adalah Berburu Hunting Society Dua Poin Kosong Itu Agraris Pertanian Pertanian Tapi Ketika Orang Mulai Ada Revolusi Batu Akhirnya Listrik Ditemukan Orang Sampailah Di Sini Revolusi Industri Jadi Pertama Kali Mesin Ditemukan Lalu Orang Membuat Fabrik Dan Sebagainya Kemudian Mobil Ditemukan Dan Pesawat Ditemukan Lalu Berubahlah Dunia Dengan Cepat Dan Tahun Di Society 4.0 Itu Kita Menemukan Teknologi Informasi Di Situ Kita Bertemu Lagi Dengan Benda Yang Disebut Internet Sehingga Globalisasi Lalu Menyerang Kita Pasti Di Semua Ini Banyak Dampaknya Kita Sudah Tahu Sekarang Dampak Dari Revolusi Industri Itu Adalah Global Warming Kita Semua Tahu Itu Tapi Dampak Dari Revolusi Informasi Itu Apa Belum Tahu Kita Tapi Sebagai Seorang Arsitek Dan Juga Kalau Kita Banyak Membaca Maka Kita Bisa Sudah Membuat Suatu Hipotesa Jadi Saya Mengatakan Dampak Dari Revolusi Informasi Nanti Adalah Degradasi Budaya Jadi Budaya Lokal Akan Tergerus Karena Sekarang Informasi Itu Dalam Waktu Yang Sama Itu Dapat Kita Peroleh Jadi Banyak Sekali Tawaran Tawaran Yang Sifatnya Global Tidak Ada Yang Salah Dengan Global Tetapi Apakah Lalu Orang Akan Melupakan Tradisinya Itu Satu Pertanyaan Besar Yang Harus Dijawab Oleh Kita Semua Dan Ini Belum Selesai Kita Sekarang Sudah Nyampe Di Satu Era Sosak Tanya Apakah Manusia Akan Digantikan Dengan Mereka Itu Satu Pertanyaan Yang Sangat Menggelitik Dan Bagi Asitek Penting Dipikir Bagi Kita Lalu Seperti Apakah Bentuk Asitek Kita Jadi Ini Kurang Lebih Keadaan Sosayeti Yang Harus Kita Hadapi Yang Harus Kita Buatkan Wadah Itu Tadi Jadi Ini Tadi Buminya Itu Kemudian Ini Yang Di Tapi Ini Adalah Pekerjaan Hasil Pekerjaan Kita Asitek Yang Sudah Kita Tancap Tancapkan Di Bumi Jadi Dengan Sosayeti 5.0 Revolusi 4.0 Itu Dimana Kita Sekarang Where Are We Now Terus Kita Ini Sudah Ngapain Selama Ini Kemudian What Happen With The Earth Apa Yang Terjadi Bisakah Terus Kita Tancapin Berapa Kita Berikan Mari Sekarang Kita Bersama Harapannya Kita Kita Tetap Bisa Hidup Di Bumi Ini Dalam Keadaan Yang Sehat Dan Nyaman Kita Sudah Dua Tahun Kena Pandemi Pastinya Itu Akan Membuat Kita Sedikit Lebih Menyayangi Bumi Gerakan Gerakan Kesadaran Untuk Menyayangi Bumi Ini Sudah Sangat Banyak Jadi Tahun 2010 Ini UNESCO Sudah Menelorkan 17 SDG Sustainable Development Goals Dan Kalau Kita Baca Di 11 Itu Untuk Arsitek Pastinya Sustainable Cities Dan Masih Banyak Yang Lain Yang Berhubungan Dengan Arsitek Nah Pemahaman Tentang Sustainable Tentang Berkelanjutan Ini Itu Ternyata Juga Disikapi Oleh Para Akademisi Jadi Ketika Kita Melakukan Sudi Banding Tidak Fokus Fokus Tadi Contohnya Yang Paling Dekat Dengan Kita Adalah NUS National University of Singapore Jadi Dulu Dia mempunyai Master Master Of Architecture Master Of Urban Design Master Of Landscape Master Of History Nah Sekarang Tidak Jadi Sejak Tahun 2010 Itu Di NUS Dia mempunyai Master Ketiga Master Dia Punyinya Semua Ada kata Sustainable Jadi Ada Master Of Science In Building Performance And Sustainability Jadi Ini Menghitung Menghitung Tentang Bangunan Kemudian Integrated Sustainable Design Ini Desain yang Sustainable Yang Seperti Apa Yang Ketiga Specialization Technology And Sustainable Ini Dia Menghitung Bangunan Yang Bisa Nggak Mencapai Net Zero Energi Di Belanda Juga Sama Di Tiyu Dia Juga Mulai Merubah Fokusnya Begitu Juga Dan Masih Banyak Lagi Yang Lain Kalau Kita Lihat Jadi Kalau Kita Sendiri Di Indonesia Katakan Kita Tidak Kesana Maka Kita Seperti Selalu Tertinggal Selalu Tertinggal Dengan Begini Kita Bisa Komunikasi Jadi Nanti Ketika Kalian Semua Mempunyai Kesempatan Kerjasama Di 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 Luar Nekeri Maka Kita Tidak Gagap Sustainable Nah Yang Terbaru Ini Tahun 2020 Dua Tahun Yang Lalu Ini RIBA Jadi IAI UK Inggris Dia Membuat Sebuah Panduan Bahwa Sekarang Muncul Spesialisasi Baru Jadi Ini Arahan Untuk Magister Magister Baru Menarik Sekali Khusus Ada Fire Engineer Akustik Konsultan Security Ini Bidang Yang Baru Fasat Kita Lihat Sekarang Banyak Sekali Fasat Desain Tentang Fasat Yang Tidak Bisa Diselesaikan Dalam Waktu Perkuliahan Kita Yang Lalu Ketika Kalian Masih S1 Jadi Harus Dicari Hal-hal Ini Harus Dicari Ketika Kita Melanjutkan Ke S2 Sustainability Consultant Ternyata Ini Butuh Satu Konsultan Tersendiri Sepesifikasi Ini Berhubungan Dengan Material Ternyata Setiap Material Punya Sepesifikasinya Terhadap Nilai Keberlanjutan Kemudian Yang Terakhir Building Information Management Ini Adalah Bidang-bidang Bagi Kalian Semua Yang Sekarang Sedang Berada Di Magister Ini Bidang Yang Kalian Perlu Untuk Dalami Sehingga Kalian Bisa Berkiprah Ini Bidang-bidang Yang Bisa Kalian Ambil Untuk Tesis Bidang-bidang Yang Sangat Menarik Sekali Untuk Selalu Dikupas Dilihat Di Dalam Oke Mari Kita Lihat Nanti Seperti Apa Perjalanan Mendalaminya Dan Mencari Ide-idenya Jadi Itu Tadi Kurang Lebihnya Pak Tmi Dan Rekan-rekan Mendasari Body Of Knowledge Sebetulnya Body Of Knowledge Ini Pengetahuan Ini Diagram Ini Kita Munculkan Waktu Kita Mengajukan S2 Jadi Lima Tahun Yang Lalu Tahun Ya Betul Ya Pak Dwi Kita Memasuki Tahun 2016 2016 Ya Ini Ya Jadi Ini Muncul Diagram Ini Jadi Kita Waktu itu Mau Tidak Mau Harus Masuk Kita Sudah Masuk Di Era Globalisasi Kita Tidak Bisa Bila Kita Mau Lokal Aja Tidak Bisa Kita Harus Menghadapi Globalisasi Seperti tadi Sudah Saya Katakan Ternyata Globalisasi Ini Sangat Berpengaruh Terhadap Lokal Jadi Mau Tidak Mau Ini Tanggung jawab Kita Karena Saya Merasa Sebagai Seorang Arsitek Itu Kita Aging Of Change Jadi Kalau Katakan Kita Arsitek Kemudian Kamu Arsitek Mana Indonesia Maka Kita Harus Mempun Membawa Itu Membawa Karakter Dan Identitas Dan Genius Logi Itu Harus Mampu Kita Bawa Begitu Jadi Inilah Kemudian Dalam Pemikiran Inilah Kita Mulai Berpikir Ini Mau Tidak Mau Urbanisasi Selalu Berjalan Semuanya Kebutuhan Energi Material Limbah Yang Menumpuk Jenis Sampah Yang Menumpuk Ini Problem Dan Problem Ini Akan Bagi Arsitek Kalau Tidak Ada Problem Tidak Ada Apa Tapi Begitu Ada Problem Bagi Arsitek Itu Kesempatan Kita Untuk Mengubah Sebuah Karya Arsitektur Makanya Dengan Problem Problem Itu Kita Ingin Menggandeng Bagaimana Kita Tetap Mampu Melihat Kebudayaan Lokal Kita Yang Terancam Dengan Kehadiran Globalisasi Itu Itu Bisa Kita Apresiasi Jadi Kita Tidak Mengajak Generasi Muda Untuk Kembali Ke Masa Lalu Tidak Biarkanlah Masa tetap Berjalan Sesuai Dengan Masa Kita Tetapi Kita Harus Tahu Dari Mana Asal Kita Itu Penting Menurut Saya Kita Tidak Tiba Tiba Bilang Bahwa Tidak Mulai Detik Ini Aku Tidak Mau Kenal Ayah Ibu Aku Pribadi Yang Sudah Dewasa Sudah Umur 21 Tahun Kan Tidak Bisa Kan Tetap Ditanya Anaknya Siapa Oh Saya Anaknya Pak Ini Pak Joko Tingkir Jadi Tradisi Itu Harus Tetap Kita Apresiasi Nilai Nilainya Kita Jaga Bentuknya Seperti Apa Itu Bisa Berubah Tapi Nilainya Itu Yang Tidak Bisa Berubah Jadi Redifinisi Tradisi Itu Penting Bagi Generasi Muda Kemudian Mau Tidak Mau Kita Tetap Harus Menghadapi Globalisasi Ini Itu Bukan Suatu Ancaman Sebetulnya Bagi Kita Tapi Kita Mampu Melanjutkan Kehidupan Itu Nah Dari Keduanya Itulah Kita Cari Nilai Apa Yang Bisa Kita Kembangkan Sistem Sistem Apa Yang Bisa Mendasari Pemikiran Kita Untuk Sampai Akhirnya Kita Menemukan Bahwa Oh Ya Ini Jadi Di Sini Kalau Kita Bisa Respon Kita Bisa Apresiasi Nilai-nilai Lokal Kita Bisa Tanggap Adaptif Terhadap Kemajuan Teknologi Maka Maka Mampu Menghasilkan Arsitektur Yang Berkelanjutan Arsitektur Yang Mampu Mewadai Kebutuhan Kebutuhan Masa Depan Mampu Membawa Identitas Kita Identitas Lokal Tetapi Juga Mampu Menunjukkan Kecanggihannya Itu Kurang Lebih Latar Belakang Di Pemilihan Itu Jadi Kalau Disarikan Seperti Ini Bagaimana Kita Mengapresiasi Lokal Dengan Tetap Menghargai Hadirnya Globalisasi Kita Tidak Perlu Ketakutan Kita Tetap Menghargai Globalisasi Itu Jadi Kita Tetap Mengapresiasi Tradisi Dan Kita Tetap Mengadopsi Teknologi Terkini Itu Tetap Kita Pelajari Jadi Empat Hal Ini Adalah Fokus Kunci Kita Ketika Kita Mau Mencapai Sebuah Arsitektur Yang Berkelanjutan Mengapa Harris Building Karena Petra Ada Di Kota Surabaya Mungkin Kalau Kita Ada Di Daerah Pinggir Mungkin Agak Beda Karena Kita Ada Di Kota Metropolitan Mau Tidak Mau Isu Tentang Density Tentang Kepadatan Itu Muncul Ini Salah Satu Contoh Praktisnya Saja Jadi Tadi Itu Adalah Pola Pikirnya Begitu Lalu Terapannya Seperti Apa Contohnya Banyak Sebetulnya Jadi Banyak Para Arsitek Di Dunia Yang Mengapresiasi Tradisi Tetapi Dia Memakai Teknologi Yang Canggih Itu Banyak Sekali Ini Salah Satunya Rafael Moneo Penterima Pitchker Award Jadi Saya Biasanya Kalau Mencari Referensi Saya Carinya Di Pitchker Award Dulu Saya Cari Siapa Arsitek Penterima Pitchker Award Saya Lihat Jadi Karya-karya Mereka Itu Selalu Memberikan Kita Pembelajaran Sebagai Arsitek Pembelajaran Untuk Semakin Memahami Kehidupan Semakin Memahami Profesi Kita Sebagai Arsitek Itu Mempunyai Dampak Mempunyai Dampak Jadi Menyenangkan Sekali Ini Salah Satu Contohnya Jadi Dia Membuat Sebuah Museum Waktu Itu Tetapi Dia Memakai Material Lokal Pastinya Bisa Kita Lihat Di Sini Batu Bata Tapi Dia Mengadopsi Struktur Usur Struktur Pada Zaman Partenon Jadi Kalau Kita Tahu Di Zaman Pantheon Dia Masih Kolong Balok Partenon Itu Yang Sudah Ada Kubah Itu Kalau Kalian Lihat Jadi Struktur Lengkung Itu Mulai Diexpose Ketika Orang Mengawinkan Ilmu Fisika Dengan Arsitektur Maka Ketemulah Busur Batu Batu Ini Menarik Jika Didalami Bentuknya Bisa Bermacam Macam Derajatnya Bisa Bermacam Maksud saya Derajat Itu Bentuk Kelengkungannya Jadi Dengan Derajat Berapa Atau Ini Ini Yang Membuat Tensu Piano Mendapatkan Fisker Award Karyanya Pusat Kebudayaan Mari Jibo Mari Jibo Ini Seorang Pahlawan Di New Kaledonia Jadi Ini Bentuk Bangunan Yang Sederhana Kelihatannya Cuma Begini Tapi Menurut Saya Ini Luar Biasa Spektakuler Karena Dia Mendapatkan Bentuk Ini Itu Dari Rumah Tradisional Suku Kana Di New Kaledonia Begitu Jadi Rensu Mempelajari Bagaimana Masyarakat Membangun Membangun Ini Struktur Yang Membentuk Ruang Dan Membentuk Kualitas Ruang Di Dalamnya Bagaimana Cahaya Itu Masuk Dan Sebagainya Bagaimana Angin Itu Masuk Dan Sebagainya Jadi Kalau Kalian Baca Ini Pasti Punya Ide Banyak Nanti Nah Ini Kurang Lebihnya Seperti Ini Jadi Dia Mengambil Ide Ide Utama Dari Struktur Batang Yang Berjajar Ini Dan Disusun Hampir Seperti Anyaman Itu Yang Dia Ambil Jadi Tapi Dia Tidak Meng-copy Jadi Sekali Lagi Meng-apresiasi Tradisi Bukan Berarti Kita Meng-copy Dan Menghadirkan Mereka Tidak Tapi Kita Meng-apresiasi Nilai-nilainya Kemudian Kita Pakai Masa Kini Sesuai Kebutuhan Kita Abad Sekarang Abad Dua Satu Jadi Kita Bukan Mau Kembali Ke Masa Lalu Enggak Biarkan Setiap Masa Punya Masanya Begitu Tetapi Yang Namanya Nilai Keagungan Tradisi Itu Yang Mau Selalu Kita Bawa Ini Juga Isu Yang Mulai Sering Ini Mulai Banyak Arsitek-arsitek Yang Mulai Tertarik Mempelajari Ini Plastik Jadi Belajar Dari Sampah Itu Menarik Juga Ini Salah Satu Misalkan Kita Belajar Dari Sampah Plastik Jadi Sampah Plastik Yang Paling Banyak Itu Packaging Tapi Yang Kedua Itu Building And Construction Ini Menarik Kalau Kalian Baca Nanti Di Sumber Ini Kalian Akan Menemukan Jadi Ketika Orang Membangun Itu Ternyata Sampah Banyak Ambil Contoh Kaca Kaca Itu Mesti Dikasih Apa Kalau Kaca Baru Mesti Ada Kertas Coba Dibayangkan Itu Berapa Kaca Ton Yang Nempel Sampah Kertas Plastik Yang Dibuang Terus Belum Ketika Dia Harus Memasang Apa Katakan Semen Lantai Keramik Semen Berapa Sak Bungkus Yang Terbuang Ternyata Banyak Di situ Diuraikan Itu Banyak Sekali Salah Satu Ini Bisa Menginspirasi Kita Sebagai Arsitek Ini Salah Satu Yang Juga Menggunakan Kotoplastik Menjadi Pneumatik Kasap Ada Juga Ini Arsitek Taiwan Arthur Wang Arsitek Muda Dia Memakai Limbah Kotoplastik Untuk Bangunannya Ini Juga Menarik Kalian Bisa Ini Art Apa Eko Art Ini Bisa Kalian Belajari Bisa Cari Itu Pula Yang Menginspirasi Salah Satu Mahasiswa Kita Pak Dwi Ini Muhammad Taman Sudah Lulus Tahun Lalu Jadi Dia Sama Akhirnya Tertarik Dengan Limbah Plastik Kemudian Tapi Ingin Dia Memperhatikan Juga Problem Apartemen Dinding 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 Pemisah Berat Bagaimana Ringan Dan Punya Problem Lighting Gelap Jadi Bagaimana Membuat Dinding Pemisah Yang Ringan Tapi Tidak Tembus Pandang Tapi Tembus Sahaya Itu ya Ini Jadinya Jadi Ini Limbah Plastik Dengan Serat Pandan Dengan Serat Pandan Agus Situ Luar Biasa Nah Coba Kita Lihat Kalau Tadi Itu Struktur Tradisional Kita Lihat Ruang Katakan Ini Salah Satu Misalkan Saya Ambil Contoh Tradisi Minum Teh Di Jepang Itu Juga Bisa Kita Apresiasi Kita Bawa Ke Masa Kini Jadi Kalau Kita Lihat Bentuk Ruang Yang Tengah Ini Rumah Teh Dengan Kanan Kirinya Tidak Sama Tapi Tradisi Itu Tetap Ada Tapi Muncul Dalam Masa Kini Tentunya Ini Materialnya Harus Dikembangkan Material Dinding Kemampuan Lighting Seperti Apa Perubahan Suasana Ruangan Pagi Dan Sore Seperti Apa Banyak Hal Yang Terus Bisa Kita Gali Idenya Cuma Satu Rumah Tradisional Tapi Untuk Masa Kini Itu Bisa Kita Kembangkan Terus Ini Ruang Ini Juga Lagi Ruang Ini Bisa Kita Cari Banyak Ini Kebetulan Saya Mendalaminya Enggawa Enggawa Ini Adalah Teras Pada Rumah Tradisional Yang Bawah Ini Rumah Tradisional Jepang Jadi Kan Cuma Teras Saja Tapi Kalau Di Jepang Itu Karena Dia Punya Agama Sinto Agama Yang Sangat Menghargai Alam Maka Di rumah Tradisional Mereka Fungsi Enggawa Ini Adalah Untuk Mensyukuri Alam Itu Bedanya Jadi Dia Makanya Di Jepang Itu Garden Sampai Ada Jepang Yang Menghadirkan Enggawa Tapi Dalam Bentuk Yang Beda Jadi Menarik Banyak Hal Yang Bisa Kita Ubah Ini Satu Bangunan Lagi Contoh Ini Fasad Mulai Ke Fasad Yang Tidak Statis Ini Fasad Yang Mulai Bisa Bergerak Ini Pasti Semuanya Sudah Pernah Membuka Ini Albar Towers Jadi Kalau Bangunan Itu Sudah Semakin Tinggi Itu Kita Tidak Bisa Bilang Sun Shading Kita Ngomong Seperti Itu Karena Kalau Baru Tiga Lantai Bisa Sun Shading Tapi Kalau Bangunan Itu Sudah Enam Lantai Itu Matahari Langsung Tegak Lurus Kalau Yang Pernah Kuliah Di Petra Di Lantai Tujuh Yang Studio Suri Pasti Tahu Jadi Mau Dikasih Sun Shading Apapun Tidak Bisa Ditutup Kasih Korden Langkanya Lalu Muncul Namanya Double Fasad Ini Double Fasad Di Al-Bahar Ini Menarik Sekali Dia Terinspirasi Bungah Sebuah bunga Untuk Persembahannya Yang Di Otak Atik Otak Atik Cuma Pakai Kertas Origami Begitu Dicarik Polanya Tapi Akhirnya Dengan teknologi Masak Ini Dia Bisa Menjadi Double Fasad Yang Disesuaikan Kalau panas Dia Membuka Kalau Tidak Menutup Bahkan Mengurangi Kesilauan Menarik Sekali Itu tadi Double Fasad Yang Cuman Fasad Ini Ada Fasad Yang Strukturnya Yang Ambil Seruannya Jadi Tergantung Jadi Arsitek Mampu Sebetulnya Bermain Banyak Sekali Lubang Lubang Yang Masih Harus Kita Isi Harus Kita Cari Kita Keliti Kita Kembangkan Itu Banyak Sekali Lubang Ini Salah Contohnya Kengokuma Jadi Saya Selalu Terkagum Dengan Arsitek Jepang Jadi Semua Arsitek Jepang Mulai Dari Gensotane Sampai Yang Termuda Itu Dia Selalu Menghargai Tradisi Nilai Tradisi Itu Bagi Mereka Dipegang Dengan Banyak Tapi Hasilnya Karyanya Seperti Ini Luar Biasa Jadi Ini Kengokuma Cuman Terinspirasi Dengan Mainan Tradisional Anak Kayu Yang Dilekatkan Tanpa Paku Dan Tanpa Lem Tapi Bisa Jadi Bangunan Lima Lantai Menurut Saya Ini Sesuatu Yang Menarik Sekali Tentu Kita Juga Bisa Kita Punya Banyak Hal Yang Bisa Kita Kemudian Coba Kita Lihat Satu Video Dulu Tentang Kengokuma Dan Kengokuma Bisa Kengokuma 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 Sampai Sampai Kengokuma 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 selamat menikmati 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 dia tahu ini konsumsinya apartemennya di mana. Misalkan di Jogja. Bagaimana dia mengatur lighting. Betul, Tau Fira? Karena lighting itu secara intangible punya makna tertentu bagi mereka. Sangat, Fira. Susu yang intangible biasanya filosofisnya lebih tinggi. Sehingga lebih mudah dipanggil. Dimasukin teknologi lebih mudah. Sangat bisa. Terima kasih. Terima kasih, Tau Fira. Untuk pertanyaannya. Nanti ada sharing dari Ikesia. Dia risetnya tentang rumah susun aman. Itu katanya dengan intangible akan ada yang bisa disampaikan nanti. Nanti bisa didiskuskan juga. Baik, satu lagi mungkin ada yang bertanya? Kanan-kan? Waktunya jalan terus ini. Cukup? Tidak ada lagi? Baik, saya berharap nanti di kelas, di studio, bisa berkembang diskusinya. Sehingga semakin tampak, semakin mantap memilih salah satu bidang yang akan dijadikan material riset. Baik, Bu Liany, terima kasih untuk mesinasi-nya. Kita masuk ke sesi yang kedua, rekan-rekan. Bersama kita akan ada dua orang yang sharing hasil risetnya. Yang pertama, Livia Haryanto, STMR. Selamat sore, Bu Livia. Selamat sore, Pak Dwi. Nanti yang kedua adalah Ikesia Grishalim, STMR. Selamat sore, Ikesia. Iya, selamat sore, Pak Dwi. Judul tesis yang akan di-sharingkan oleh Livia adalah kajian horizontal light pipe dengan reflektor dinamis untuk meningkatkan kualitas mencahayaan alami ruang. Sedikasusnya adalah praxis tower Surabaya. Kemudian untuk Ikesia Grish, judul tesis yang akan di-sharingkan adalah studi rumah susun aman melalui teori defensible space. Sedikasusnya adalah Rusunawa, Raja Wali, Makassar. Nah, sharing yang pertama dari Livia, waktunya 20 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan sharing yang kedua dari Ikesia Grishalim, 20 menit juga. Alpohon saya bisa cukup. Kemudian nanti setelah itu kita akan tanya-jawab setelah kedua rekan kita selesai sharing. Silahkan, Livia. Faktu untuk Anda dan layar juga untuk Anda. Oke, ya Pak. Terima kasih, Pak. Saya share screen dulu ya. Pak, apakah sudah muncul ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Oke. Jadi saya akan sharing dulu ya teman-teman untuk penelitian tesis saya, yang tadi judulnya adalah kajian horizontal light pipe. Ini upaya strategi berkelanjutannya dengan memodifikasi salah satu elemennya yaitu reflektor dinamis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas bencana alami ruang. Jadi ada studi kasusnya yaitu praxis tower di Surabaya. Oke. Jadi saya bersama Pak Dhani dan Bu Feni, dosen pemimpin saya. Jadi ini secara skematik dulu, sistem saya ini letaknya di atas ruang, di atas pelafon ruang, dan dengan berfokus pada salah satu elemen saja, yaitu reflektornya, yang kemudian saya modifikasi dari yang jurnal terdahulu itu adalah statis atau tidak bergerak menjadi dinamis. Seperti itu. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah fenomena pemanasan global yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Lili, bahwa aspek pembangunan merupakan sektor dengan pengaruh terbesar. Nah, salah satu fenomena dari aspek pembangunan adalah rancangan diplan pada bangunan perkantoran yang semakin meningkat, sehingga pada area tertentu, pada bangunan perkantoran tidak mendapatkan cahaya matahari alami. Padahal sistem pencahayaan pada bangunan itu mengkonsumsi energi terbanyak kedua. Nah, untuk rancangan bangunan pada iklim tropis, yang tepat dapat memberikan potensi dalam memanfaatkan pencahayaan alami. Manfaatnya ada mengurangi konsumsi energi, kemudian juga berpengaruh positif terhadap penghuninya. Nah, solusinya adalah melalui inovatif delight system. Sebenarnya IDS itu adalah salah satu strategi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pencana alami pada bangunan. Nah, inovatif delight system ini sendiri memiliki beberapa macam. Dan untuk penelitian ini saya berfokus pada light pipe sebagai light transport system. Nah, horizontal light pipe itu apa? Jadi, sistem ini dapat mengumpulkan dari aperture, kemudian mengarahkan cahaya matahari melalui pipa, dan didistribusikan pada ruang melalui bukaan distribusi. Nah, untuk penelitian saya ini akan berfokus pada reflektornya saja, yaitu pada bagian aperture-nya ini. Kenapa kok saya berfokus pada reflektornya? Karena penelitian terdahulu itu sudah membuktikan bahwa reflektor pada aperture ini memiliki pengaruh terhadap peningkatan nilai transmisi cahaya pada light pipe. Sehingga yang dulunya statis, ternyata memiliki masalah pada beberapa bulan, pada beberapa bulan ini tidak efektif kinerja horizontal light pipe-nya. Karena seperti yang kita tahu bahwa sudut datang matahari ini dinamis. Seperti itu. Sehingga di situ saya menemukan celah untuk meneliti sudut kemiringan reflektor pada sistem horizontal light pipe dengan menyesuaikan sudut datang matahari. Seperti itu. Sehingga ini rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh sudut kemiringan reflektor dinamis pada horizontal light pipe atau HLP terhadap peningkatan kualitas bencana alami ruang. Tujuannya adalah menguji pengaruh sudut kemiringan reflektor pada sistem HLP untuk meningkatkan kualitas bencana alami ruang. Dan ini adalah beberapa parameter yang dihasilkan dari penelitian ini. Beberapa nilai yang dihasilkan pada penelitian ini, yaitu illuminance level, daylight factor, dan uniformity ratio yang nanti akan saya jelaskan pada bab dua. Dengan menyusulkan waktu yang diberikan untuk penelitian ini, maka terdapat beberapa batasan dan lingkup penelitian. Jadi fokus bahasan ini akan pada model horizontal light pipe secara konseptual saja, kemudian waktu pengujiannya juga dibatasi, dan studi kasus ditentukan pada praxis tower di Surabaya. Seperti itu. Orientasi ruang itu pengujian hanya pada salah satu orientasi saja, yaitu barat laut, mengikuti orientasi studi kasus. Nah, kemudian ada novelty penelitian, yaitu dengan melihat kembali jurnal-jurnal terdahulu yang menjelaskan mengenai macam-macam daylighting system, kemudian ada daylighting system itu mengerucut lagi pada horizontal light pipe, kemudian mengerucut lagi pada bagian reflektornya, seperti itu. Sehingga ini disimpulkan pada yang pendahuluan, mulai dari fenomena pemanasan global, kemudian sebagai solusinya adalah inovatif daylight system, dan horizontal light pipe merupakan salah satu inovatif daylight system. Dan melihat, dengan meninjau kembali penelitian terdahulu, saya mengusulkan untuk memodifikasi reflektor sistem horizontal light pipe dari statis menjadi dinamis. Nah, untuk melakukan penelitian tersebut diperlukan beberapa landasan teori, yang mungkin pada sharing ini tidak saya jelaskan semuanya. Jadi, untuk penelitian ini memerlukan data sudut datang matahari yang saya peroleh dari beberapa literatur online. Nah, saya melakukan pengujian ini pada tanggal 21 Maret, Juni, September, dan Desember sebagai batasan penelitian saya. Kenapa kok tanggal 21 Maret dan September? Karena merupakan kondisi equinox. Kenapa kok 21 Juni dan Desember? Karena mewakili kondisi solte seperti itu. Nah, untuk penelitian saya ini diperlukan beberapa parameter untuk menunjukkan kualitas pencahayaan alami ruang. Yang pertama adalah illuminance level, yaitu jumlah pencahayaan di dalam ruang. Kemudian ada daylight factor, yaitu standar pencahayaan minimum dalam ruang. Dan ada uniformity ratio, yaitu keseragaman pencahayaan dalam ruang. Ketiga, parameter ini sangat penting. Kemudian lanjut lagi ke light pipe system. Jadi singkatnya, light pipe system ini terbagi menjadi dua, yaitu ada vertikal dan horizontal. Tapi penelitian ini menggunakan horizontal karena menyesuaikan kondisi bangunan existing, yang tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem yang vertikal, seperti itu. Jadi sudah beberapa jurnal terdahulu sudah meneliti horizontal light pipe. Dan untuk horizontal light pipe yang saya gunakan pada penelitian saya ini adalah mengambil dari jurnal Beltran tahun 1997 sebagai model dasarnya. Kemudian untuk reflektor horizontal light pipe, itu memiliki peran dalam mengumpulkan dan mengarahkan cahaya yang masuk di dalam pipa. Berikut adalah teori yang digunakan untuk melakukan perhitungan dalam menentukan sudut kemiringan reflektor, seperti itu. Yang adalah menggunakan teori Fresnel, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Kemudian karena studi kasus saya adalah di office space, saya melakukan pencarian di literatur online dan juga melakukan survei pada beberapa bangunan perkantoran dan saya memberikan skenario mengenai beberapa model atau desain ruang kantor, seperti itu. Ini adalah skenario pertama, skenario kedua. Skenario ketiga ini adalah ada pemisah untuk area kantor dan juga area komunal. Kemudian untuk skenario keempat ini ada dinding pemisah untuk area kantor atau area ruang kerja pada bagian belakang dan ada ruang informasi pada bagian depan. Dan untuk skenario kelima adalah ruang rapat, seperti itu. Sehingga dari landasan teori yang telah saya cari tadi, saya membuat hipotesis bahwa jika sistem horizontal light pipe dengan material yang tepat dan sudut kemiringan reflektor yang tepat, maka dihipotesiskan bahwa sistem horizontal light pipe ini dengan reflektor dinamis dapat meningkatkan kualitas bencana alami dalam ruang, seperti itu. Dan caranya bagaimana? Jadi jenis penelitian saya ini adalah kombinasi, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan eksplanatif. Untuk metode penelitiannya adalah simulasi eksperimen menggunakan software ISVI. Jadi pada software ISVI ini saya dapat membentuk model ruang dan juga dapat mensimulasi langsung kondisi pencahan alami di dalam ruangnya, seperti itu. Ini adalah beberapa variabel penelitian yang penting, dan ketiga variabel ini saling berpengaruh dalam penelitian ini, seperti itu. Kemudian saya melakukan survei pada beberapa bangunan perkantoran di Surabaya untuk menemukan studi kasus yang tepat, dan saya akhirnya memilih praxis tower di Surabaya. Kenapa? Karena praxis tower di Surabaya ini memiliki ruang kantor yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan kondisi ruang yang belum terdapat furniture, sehingga saya dapat melakukan pengukuran secara langsung pada ruang kantor di praxis tower di Surabaya ini. Kemudian saya melakukan survei lagi pada beberapa ruang di praxis tower Surabaya, dan saya memilih salah satu ruang, yaitu 3,05, karena memiliki panjang yaitu 11,895 meter, dengan lebar 6,25 meter, seperti itu. Jadi untuk penelitian saya ini akan membandingkan dengan menguji, yang pertama ada base case, yaitu ruang yang tanpa sistem horizontal light pipe, atau ruang yang seperti kondisi existing. Kemudian berikutnya adalah case 1, yaitu ruang dengan horizontal light pipe, tapi reflektornya statis, seperti jurnal terdahulu. Kemudian untuk case 2, ini adalah ruang, ruang existing dengan menambahkan, dengan mengintegrasikan dengan horizontal light pipe dan reflektor dinamis. Ini adalah dimensi horizontal light pipe yang menyesuaikan dengan dimensi ruang kantor praxis. Ini adalah material yang saya gunakan. Kemudian berikutnya saya melakukan seperti sketch-ah terhadap sudut datang matahari pada ruang kantor yang terpilih sebagai studi kasus, yaitu orientasi barat laut. Nah, dari sudut datang matahari tersebut, saya melakukan perhitungan terhadap sudut kemiringan reflektor dari sistem horizontal light pipe menggunakan teori Fresnel tadi. Sehingga menemukan dari sudut altitude tadi, menemukan sudut kemiringan reflektor yang tepat pada pukul 10, 12, jam 3 sore, dan jam 5 sore, pada bulan Maret, pada bulan Juni, September, dan Desember. Nah, setelah saya menemukan model yang tepat untuk horizontal light pipe-nya, kemudian saya masukkan ke software ISVI tersebut untuk mendapatkan nilai lux, delight factor, dan uniformity rasionya. Seperti itu. Ini untuk bulan Juni, September, dan Desember. Nah, kemudian setelah melakukan simulasi, kemudian saya menyusun diagram untuk menunjukkan bahwa case 2 itu memiliki nilai yang pertama adalah illuminance level yang lebih tinggi dibandingkan dengan case 1 dan base case, seperti itu. Berikutnya, saya menyusun diagram lagi untuk membandingkan case 2, case 1, dan base case terhadap nilai delight factor-nya. Dan yang ketiga adalah uniformity ratio atau keseragaman cahaya di dalam ruang, dan ternyata case 2 ini memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan case 1 dan base case. Case 2 ini adalah yang tadi menggunakan reflektor dinamis. Nah, jika dilihat lagi, ini dari panjang jarak dari jendela. Untuk jarak dari jendela pada jarak 1 meter, untuk case 2 ini memang lebih rendah dibandingkan dengan case 1 dan base case. Karena horizontal light type sendiri itu membentuk sun shading di bagian depannya. kemudian pada bagian jarak pada mulai dari 3,5 meter, itu case 2 mengalami peningkatan dibandingkan dengan case 1 dan base case. Seperti itu. Nah, kemudian karena case 2 ini memiliki kinerja yang paling baik, berikutnya saya mengimplementasikan case 2 tersebut pada bangunan praxis tower di Surabaya. Nah, dari usulan skenario yang pertama, itu ternyata didapatkan bahwa apabila meja atau kursi ruang kantor itu diletakkan terlalu dekat dengan jendela pada jarak 1,5 meter itu kurang nyaman atau tidak sesuai dengan standar pencahayaan. Sehingga diberi jarak 1,5 meter dari jendela, itu akan mendapatkan standar pencahayaan yang tepat, yaitu 300 lux, 250 sampai 300 lux, seperti itu. Namun untuk pukul 5 sore, itu perlu menambahkan atau perlu melakukan sistem hybrid antara horizontal light pipe dengan sistem lampu. Pemilihan lampu ini juga menyesuaikan dengan mempertimbangkan dengan efisiensi energi juga, yaitu menggunakan NLED 4204, seperti itu. Berikutnya juga untuk skenario kedua, ini sama, yang awalnya pada skenario atau pada kondisi existing adalah area coffee break. Ini diletakkan pada bagian depan, berikutnya dipindah ke bagian belakang karena dapat digunakan sebagai area kerja, seperti itu. Dan untuk area coffee break, itu sesuai standar, dapat diletakkan pada area yang pencahayaannya 150 lux saja. Berikut sama untuk skenario ketiga. Kemudian untuk skenario keempat, ini ada dinding pembatas antara ruang informasi dengan area kerja, sehingga pada ruang informasi ini ternyata perlu penambahan lampu. Dan untuk pukul 5, itu sama, juga perlu dilakukan penambahan sistem pencahayaan lampu pada area kerja. Berikutnya adalah skenario kelima. Untuk skenario kelima, pada pukul 10 sampai pukul 3 sore, sama, itu tidak memerlukan pencahayaan lampu pada bagian tengah, tetapi pada pukul 5 sore juga memerlukan lampu, seperti itu. Karena kurang efektif jika menggunakan horizontal light bulb saja, seperti itu. Kemudian saya juga melakukan pengujian terhadap prototipe market, seperti itu. Saya membuat 1 banding 10, dan dari hasil pengujian market tersebut, membuktikan bahwa dengan reflektor yang dinamis, terlebih efektif dalam meningkatkan transmisi cahaya di dalam ruang, seperti itu. Jadi kesimpulan penelitian, yang pertama, kinerja horizontal light pipe dengan reflektor dinamis, itu bekerja efektif pada pukul 10 sampai pukul 3. Sedangkan pada pukul 5 sore, perlu menambahkan sistem pencahayaan lampu, seperti itu. Kemudian yang kedua, sistem horizontal light pipe dengan reflektor dinamis, mampu mendistribusikan pencahayaan alami dengan kedalaman ruang yang lebih dari 10 meter. Kemudian ini adalah beberapa variabel penelitian yang digunakan, dan juga ini adalah hasil akhir dari penelitian, bahwa case 2 atau horizontal light pipe dengan reflektor yang dinamis, itu dapat meningkatkan illuminance level sebesar 29,9 persen, untuk daylight faktornya mencapai 29,2 persen, untuk nilai uniformity rasionya mencapai 23,7 persen. Jadi berdasarkan hasil pembahasan perbandingan antara peningkatan average illuminance level adalah faktor dan uniformity ratio, maka sesuai dengan hipotesis awal, bahwa sudut kemiringan reflektor yang tepat dapat meningkatkan kualitas pencahayaan alami ruang, seperti itu. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Nah, setelah diri dia untuk sharingnya, luar biasa ya, rekan-rekan ya, penelitian dari rekan kita ini, bagaimana kinerja dari bangunan, terutama katanya dengan pencahayaan itu, bisa ada peningkatan dengan horizontal light path yang dinamis, dan bisa menemukan bagaimana sudut dan sebagainya itu bisa menjadi bagian dari variabel yang ditemukan, kemudian diterapkan, dan akhirnya bisa mengalami sistem interiornya. betul, betul, Pak. Rekan-rekan kita akan beralih ke sharing yang kedua dari Ikesia Gris. Silahkan, Ikesia, waktunya 20 menit. Ikesia, stop share ya. Baik, terima kasih, Olivia. Terima kasih. Baik, Pak. Teman-teman, saya izin share. Ya, baik. Sudah terlihat ya. Jadi, sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga sharing tesis ini dapat, semoga mungkin bisa menginspirasi teman-teman juga. Jadi, penangkan, sebelumnya nama saya Ikesia Grisalim. Di sini saya ingin men-sharingkan sedikit studi yang saya lakukan sebagai tesis saya, yaitu studi Rumah Susun Aman melalui Teori Defensible Space dengan studi kasus yang saya pakai, yaitu Susun Awar, Raja Wali, Makassar. Dan tentunya dibantu juga oleh dosen pemimbing dan penguji, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Lalu mungkin apa yang memulai saya atau melatar belakangi tesis ini, jadi yang tentunya seperti yang sudah dijelaskan oleh Profesor Weri, bahwa United Nations memungkakan bahwa ada punya 17 poin dalam Sustainable Development Goals. Dan salah satunya itu adalah bagaimana mereka mempunyai goal untuk membuat kota dan perhunian yang inklusif, aman, resilient, dan juga sustainable. Dan ini juga tentunya menyambung kita sebagai arsitek. Lalu, sayangnya, seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, adanya urbanisasi yang secara perlahan memaksa pertumbuhan kota dari hunian yang horizontal harus beradaptasi menjadi vertikal. Namun, sayangnya, fokus utama subjek dari adaptasi ini, yaitu masyarakat Indonesia, malahan enggan untuk beradaptasi ke hunian vertikal. Mengapa di sini ada beberapa survei yang dilakukan, bahwa mereka khawatir dan takut dengan kejahatan yang terjadi pada hunian vertikal. Ini beberapa headline news yang saya dapatkan dalam lima tahun terakhir, dan ini hanya beberapa saja. Jadi, akhirnya ini membuat saya mengerti mengapa mereka masih khawatir dengan masalah keamanan atau kriminalitas yang terjadi di rumah susun. Sehingga yang membawa saya ke tujuan penelitian ini, yang pertama, saya ingin menganalisis dan menemukan hubungan interaksi elemen ruang arsitektur dengan penghuni rumah susun dalam mencapai rumah susun sewa yang aman. Dan juga, selanjutnya, itu menemukan parameter untuk mencapai rumah susun sewa yang aman. Sehingga yang ketiga, mengusulkan desain dengan parameter yang telah didapat tersebut. Lalu, mungkin sedikit tinjauan pustaka, jadi saya bilang bahwa saya mengurangkan teori defensible space. Jadi, defensible space ini apa sih? Jadi, defensible space ini, teori ini dikemukakan oleh Oscar Newman yang membawanya ke teori ini dari permasalahan bangunan proyek ego. Dimana, saking banyaknya terjadi masalah kriminalitas pada bangunan ini, sehingga akhirnya bangunan proyek ego ini harus dihancurkan. Oscar Newman sendiri mengatakan bahwa defensible space ini adalah lingkungan residential yang dimana karakter fisiknya itu berfungsi untuk membantu residentnya itu menjadi key agent dalam memastikan keamanan mereka sendiri. Jadi, yang mungkin saya menarik, tertarik dengan teori ini, itu karena beliau memasukkan manusia dalam hal ini menjadi key agent dalam pembentukan atau transformasi. Jadi, teori defensible space ini yang pertama mempunyai beberapa poin-poin. Di sini, salah satunya adalah territoriality. Sehingga, ini lebih kepada batasan teritori yang harus jelas. Dan ini berhubungan dengan penghuni tadi. Jadi, ada hubungannya dengan manusianya. Dimana dengan batasan jelas, penghuni juga akan mengurus dan merawat. Dan secara tidak langsung ini menjadi peringatan kepada orang yang ingin masuk ke area tersebut. Karena mereka sudah melihat bahwa ada yang sudah menguasai teritori tersebut. Jadi, tidak secara hanya fisikal saja, tapi juga batasan simbolik. Ini juga dibahas oleh Altman dalam teori personalisasi beliau. Jadi, secara fisik itu adanya penempatan atau okupansi, dan secara simbolik, itu terdapat keterkaitan tempat atau attachment-nya. Jadi, personalisasi ini terdapat di dalam territoriality. Jadi, ini perilaku personalisasi. Dan di sini juga saya menggunakan penemuan dari Lianto yang menemukan empat poin dinamika territorialitas. Lalu, untuk poin selanjutnya, yaitu natural surveillance. Ini ada kakial. Ini natural surveillance ini lebih kepada visibilitas, baik dari yang melihat, dari yang luar melihat ke dalam, dan juga yang dari dalam melihat ke luar. Dan poin selanjutnya, yaitu image. Bagaimana image atau tampak dari sebuah bangunan itu dapat memberikan persepsi yang berbeda dari orang yang melihat. Ini ada contohnya, yaitu bangunan yang tidak dirawat. Itu dapat menjadi pendorong seseorang untuk melakukan keinginan untuk melakukan kriminalitas tersebut. Lalu, ini beberapa penelitian terdahulu yang saya menjadikan state of the art atau research gap-nya, dan juga ada penelitian yang juga membantu penelitian ini agar menjadi lebih dalam. Lalu, mungkin sedikit mengenai dampak tentang hunian vertikal dan keamanan, bagaimana dampak dari kriminalitas ini dapat mempengaruhi interaksi sosial, penggunaan ruang, dan kualitas hidup. Jadi, secara tidak langsung juga menghubung dengan sustainable dari kebangunan tersebut dan manusia yang tinggal di dalamnya. lalu, yang ingin saya halai selanjutnya yaitu pembagian zoning publik dan semi-publiknya. Jadi, pembagian ini didedakan melalui jika semakin besar atau banyak orang yang menggunakan tempat tersebut, maka akan semakin publik. Lalu, dari studi literatul yang sudah didalami, akhirnya menemukan parameter. Nah, parameter ini akan menjadi arahan saya sebagai peneliti untuk langsung turun ke lapangan melakukan observasi dan mewawancara. Setelah data yang dikumpulkan didapatkan, lalu tahap selanjutnya yaitu adalah tahap analisis di mana saya akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan dan juga memvisualisasikan data yang sudah didapatkan. Data-data yang sudah dianalisis ini akhirnya akan ditarik tema-temanya. Jadi, data tersebut akan dikompakkan kembali dan lalu ditarik benang merahnya. Dari tema-tema yang sudah didapat akan dicari hubungan atau relasi dari tema-tema tersebut. Dan dari hasil tersebut, maka akan diterapkan dan menjadi usulan desain. Dan lalu divalidasi oleh fokus group discussion dan setelah usulan desain yang sudah diperbaiki, maka akan menarik kesimpulan. Lalu, untuk studi di kasus saya sendiri, saya menggunakan Rusunawara Jawali Makassar. Mengapa? Karena di headline news yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, ada beberapa itu dari studi kasus, kejadian dari studi kasus Rusunawara Jawali Makassar ini. Sehingga saya pun, wah, ini studi kasus yang sesuai dan juga saya bisa mempelajari dan memperdalam apa yang sebenarnya terjadi, baik dari perilaku ataupun ruang arsitekturalnya. Lalu, untuk fokus penelitian saya sendiri, dari enam blok yang ada, saya memakai tiga blok fokusnya, yaitu B1, B2, dan B3. Berikut untuk DNA-nya, ground floor, dan DNA typical. Lalu yang saya dapatkan dari, saya buat per poin-per poin, jadi yang pertama teritorialitasnya dari publiknya, jadi terdapat kondisi yang terbuka, jadi di sini ada open territory yang terjadi. Yang itu adalah di mana warga luar Rusunawa dapat dengan mudah masuk dan mengakses area publik dari Rusunawa ini. sehingga ini akan berdampak pada perilaku dari penghuni di sana. Itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sini. Jadi di sini saya melakukan pemetaan identifikasi dari okupansi yang dilakukan penghuni. Di sini saya ada B1, B2, dan B3 dari masing-masingnya. Jadi mungkin pemetaan ini saya lakukan untuk mengidentifikasi tambahan-tambahan apa sih yang mereka lakukan untuk sebagai pendetapan teritori yang mereka lakukan sebagai mereka ingin merasa memiliki teritori tersebut. Dan juga dari masalah keamanan yang mungkin dari masalah publik tadi karena dengan mudahnya diakses. Salah satu contohnya yaitu menggunakan pagar terutama pada ujung-ujung tangga darurat itu adalah salah satunya. Karena mereka merasa dengan mudahnya warga luar masuk ke dalam area Rusunawa mereka merasa perlu menetapkan teritori itu. Lalu untuk natural surveillance itu lebih kepada bagaimana mereka melakukan pengawasan alami dan dari observasi dan wawancara yang saya lakukan mereka itu natural surveillance ini menyesuaikan dan mengikuti aktivitas dari penghuninya. Jadi mereka melakukan secara tidak sadar melalui kegiatan mereka seputar dan sejalan kegiatan mereka. Jadi contohnya yang menarik dari penelitian ini yang saya temukan karena dengan mudahnya akses vertikal ini diakses oleh warga luar jadi unit-unit yang berada di dekat dengan tangga utama mereka sering membuka pintu sedikit itu sebagai tindakan secara tidak langsung untuk mengawasi dari tangga vertikal tersebut. lalu selanjutnya itu image-nya tampaknya dan keadaan dari Rusunawa ini jadi contohnya mereka menetapkan polisi tidur karena mereka merasa itu akan menjadi lebih aman biar juga tidak ada balak-balak liar dan segala macam namun sayangnya mungkin untuk image-nya sendiri masih kurang terjaga karena sampah yang berserakan dan juga fasilitas yang memang tidak terawat lalu akhirnya yang sudah saya yang sudah saya bilang tadi data tersebut akan dikomplikkan kembali dan akhirnya saya membuat table ini dan juga dibantu oleh dari penelitian Tianto tadi tentang open territory dan kontes territory compromise territory dan surveillance-nya dan juga surveillance dengan juga maaf personalisasinya jadi disini untuk ditabelkan untuk melihat pattern-pattern dari data data yang didapatkan tadi sehingga mungkin untuk dirangkumkan saja jadi yang pertama itu adanya perbedaan tingkat invasif dan personalisasi yang terjadi jadi invasif itu semakin rendah lantai yang ditindari dan personalisasi semakin tinggi dimana salah satu penyebabnya yaitu adalah dengan mudahnya diakses tadi jadi mereka tingkat invasif terjadi di lantai-lantai bawah karena mereka merasa perlu menetapkan batas territory tersebut dan mereka juga berani lebih berani untuk menaruh barang pribadi mereka di koridor jika terdapat pagar antar unit ini lalu selanjutnya yaitu contohnya personalisasi yang lain yaitu peletakan balai-balai dimana penelitian lain juga mendukung hal ini dimana perilaku personalisasi ini terlihat dari perilaku manusia yang saling kenal dan sering bertemu dimana perilaku ini meningkatkan rasa aman dan nyaman sehingga pemilik tidak merasa khawatir akan dipasif dari yang dimana mereka sering melakukan kegiatan bersosialisasi atau berkumpul nah ini juga sejalan dengan kegiatan pengawasan visual yang mereka lakukan secara tidak langsung lalu ini lalu ini untuk bahan wawancara beberapa pertanyaan yang saya ajukan lebih mendalam sehingga sampai lah kita pada poin analisis dimana dari data-data yang saya sudah jelaskan tadi disini saya akan menarik tema-tema apa kategori-kategori yang sering muncul dan disini rusun aman bagaimana mereka mendefiniskan rusun yang aman salah satunya dari faktor eksternal dan faktor internal dibagi menjadi dua faktor ini dari faktor eksternalnya itu ada non-architectural dan arsitektural dimana kita bisa intervensi ataupun ada yang tidak bisa kita intervensi untuk faktor internalnya terdapat yang mungkin ingin saya highlight yaitu bagaimana mereka merasa aman jika familiaritas yang mereka rasakan itu tinggi juga terhadap ruang yang mereka sering berkegiatan dan itu membawa kita ke aktivitas yang mereka lakukan disini terdapat aktivitas bersosialisasi aktivitas komersial bahkan juga ada terjadi di koridor ini sehingga membawa ke tema kita selanjutnya yaitu bagaimana mereka memanfaatkan koridor ini sebagai pusat kegiatannya dan berhubung dengan teori invasif teritori invasif dan personalisasi tadi ini dengan gambar-gambarnya jadi semakin tinggi lantainya mereka semakin banyak melakukan personalisasi seperti mengubah warna dindingnya ataupun menambahkan pot-pot tanaman karena mereka merasa sudah aman dengan teritori tersebut sedangkan di lantai-lantai bawah mereka masih menetapkan pagar bahkan pagarnya ada yang sampai ngeblok jalan segala macamnya sehingga tema selanjutnya yaitu teritori berjenjang itu tadi dari objek fisik maupun juga dengan simbolik dan dari tema-tema tersebut tiga tema tersebut kita mencari hubungannya jadi apa sih disini ada sebab-akibat dan emasinya jadi untuk menciptakan rusun yang aman dari faktor eksternalnya itu terlihat dari dari studi kasus yang saya dapatkan ini adanya teritori berjenjang itu menyambung ke faktor eksternal arsitekturalnya sedangkan untuk intervalnya sendiri dari definisi rusun yang aman itu dari familiaritas mereka dimana kegiatan mereka terpusat di koridor jadi dari sana adanya update dari parameter dan parameter ini yang akan membantu kita untuk mengusulkan desain jadi usul awal mungkin pertamanya itu akan lebih menjelaskan ruang yang mereka punya jadi di sebelumnya di studi kasus eksistimnya mereka ground floor mereka itu menjadi hanya basement dan bahkan basement ini bahkan juga diakses dengan dapat diakses dari warga luar rusun awa sehingga dengan adanya penjelasan dengan ruang yang jelas ini akan tanda kutip memberikan eksklusif kepada warga rusun awa ini disini juga terdapat secara halus perbedaan ruangnya dari pewarnaan di kolomnya jadi contohnya untuk yang orang dewasa contohnya seperti ruang bersama atau puja sera itu ada warnanya sendiri lalu untuk yang anak-anak ruang bermain mereka mempunyai warna sendiri dan sudut pandang mereka lalu penempatan tempat duduk dan tanaman juga disesuaikan itu untuk menentukan untuk menjelas alur masuk sehingga yang sebelumnya mereka dapat masuk dari mana saja tapi dengan ini mereka dapat lebih jelas arah masuknya dan juga menggunakan memanfaatkan aktivitas dari contohnya ibu-ibu yang sambil menjaga anaknya di bawah tentunya secara tidak langsung seperti tadi mereka akan mengawasi dari sekitarnya lalu untuk semi publiknya ini lebih lebih minor ini pada peletakan contohnya ada furniture ataupun perubahan minor seperti pegangan balkon koridor dan perubahan railingnya lalu akhirnya untuk validasi dari usulan tersebut terdapat fokus group discussion disini kita membahas tentang tanggapan potensi dari usulan desain dan juga saluran dan tambahan di usulan desain selanjutnya dan akhirnya diperbaiki kembali mungkin singkatnya saya menurutnya itu lebih pada kebutuhan dan perasaan memiliki dari penghuninya disini contohnya menambahkan jemuran yang sebelumnya tidak ada dan di eksistingnya itu mereka membuat sendiri-sendiri jemurannya sehingga malah terlihat kumu dan tidak tertata rapi dan tidak united menjadi satu sedangkan jika di desain jika memang sudah ada desainnya dari sana dan mereka juga memanfaatkan hal tersebut itu akan terlihat lebih rapi dan mereka juga pun merasa memiliki dan merasa ingin menjaga depan unit mereka disini juga ada penambahan jadi beberapa yang saya lihat mereka sangat ingin memiliki contohnya pot tanaman mereka sangat ingin melakukan personalisasi seperti tersebut namun tidak adanya fasilitas yang menunjang hal tersebut disini tertambah vegetasi dan dari tahap wawancara pun mereka juga sangat senang kalau ada fasilitas yang seperti ini mereka sangat merasa mereka lebih memiliki dan lebih terjaga terutama existingnya sendiri di area yang depan di sebelumnya vegetasi ini itu malah dijadikan tempat sekresi kuci karena saking tidak terjaga saking tidak dibersihkan dan segala macam tapi dengan seperti ini mereka akan menjadi lebih menjaga area tersebut lalu ini mungkin perbandingannya lalu untuk isulan desain keseluruhan ini lebih kepada hal-hal major mungkin salah satunya disini adalah perubahan pelafon dimana pelafon ini dibentuk sesuai dengan fungsi ruang di bawahnya agar batasan-batasan yang terjadi itu lebih jelas lalu untuk majernya juga di semi publik itu terdapat pelebaran koridor di ending railing yang diberikan coakan masuk dan keluar dan juga pelebaran ruang bersama di sebelum existingnya mereka melakukan aktivitas beberapa aktivitas di bordes tangga tapi sayangnya bordes tangga ini malah tidak terpakai sering akhirnya malah menjadi kumuh dan hanya kadang-kadang menjadi tempat gudang saja sehingga dengan adanya pelebaran ruang bersama ini ini akan lebih memfasilitasi mereka yang mereka memang sudah melakukan aktivitas disini dengan lebih besar ini mereka dapat melakukan aktivitas yang sebelumnya mereka lakukan di bordes mereka dapat melakukannya di ruang bersama lalu untuk coakan masuk keluar tadi yang terdapat di railing dari koridornya itu untuk lebih memperjelas dari zoning publik dan semi-private disini saya tambahkan semi-private karena mereka merasa perlu adanya batasan sehingga disini saya menambahkan semi-private agar mereka lebih dapat bisa merasakan memiliki contohnya di ruang di depan langsung unit mereka tapi tentunya ada juga zoning yang semi-publik yang terjadi tetap di koridor karena memang itu adalah bagian bersama dari bangunan Usunawa lalu coakan masuk keluar tadi itu untuk memperjelas dari zoning tersebut juga lalu ini untuk recap perubahannya jadi mungkin kesimpulan atau penemuan-penemuan yang menarik yang saya dapatkan dari penonton ini yang pertama yaitu terjadinya pembagian teritori invasif dan personalisasi yang dilakukan dan hal ini dapat menyebabkan teritori berjenjang jadi yang di lantai bawah tadi malah jadi invasif sedangkan yang di atas itu personalisasi lalu yang kedua yaitu aman ini dikaitkan dengan familiaritas penghuni terhadap suatu ruang dengan berputih kegiatan yang dilakukan penghuni terhadap ruang tersebut sehingga kita pun sebagai arkitab dapat memanfaatkan hal ini di mana mereka dapat menjadi batasan simbolik tersebut lalu yang ketiga koridor ya memang tidak dipungkiri menjadi secondary living space dan aktivitas penghuni sangat berpusat pada ruang ini dan yang selanjutnya yaitu untuk mencapai rumah susun yang aman melalui soning dan fungsi yang jelas ini memberikan teritori kepada penghuni terhadap rusun mereka dan yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai arsitek mengintegrasikan batasan simbolik yaitu memanfaatkan seputar aktivitas mereka dan fokus dari manusia tersebut kembali lagi pada teori dari the visible space tadi itu untuk menciptakan rusunawa yang rusunawa yang aman ini seputar aktivitas penghuni dari selain tentunya dari penambahan batasan fisik yang kita lakukan intervensinya mungkin sekian dan terima kasih semoga membantu dan cukup baik terima kasih saudara Igesi yang sudah menyampaikan hasil risetnya luar biasa hasil risetnya karena apa namanya dilakukan pada waktu COVID tapi harus melakukan wawancara dan sebagainya dengan kompleksitas sosial yang sangat komit dan itu bisa berhasil mendapatkan data kemudian diolah dikategorikan kemudian menjadi disusun untuk menjadi parameter desain ini sangat luar biasa juga saya karenakan-karen yang ingin bertanya atau menanggapi atau mungkin punya ide lagi yang baru setelah mendengarkan dua orang rekan kita yang sharing tentang jasisnya bisa di-sharingkan juga disini karena masih bersama dengan juga Puliliani nanti bisa juga memberikan tanggapan silahkan dengar-dengar mumpung kita ketemu ya walaupun lewat online halo belum ada belum ada baik saya ingin tahu pengalaman anda waktu survei dan sebagainya itu kan masih dalam masa COVID itu bagaimana tantangan itu anda bisa bisa atasi karena kan konteks anda ini kan punya karakter sosial yang rumit di rumah susunnya jangan-jangan mungkin anda walaupun dikira apa namanya mengganggu kenyamanan dan keamanan mereka ketika masuk dan berinteraksi gimana cara mengatasinya boleh sharing mungkin itu memang jadi limitasi penelitian juga soalnya karena saya melihat tadi tentang perilaku dari tapi karena ada COVID ini mungkin penurunan contohnya penggunaan ruangnya itu menjadi menurun dan segala macamnya jadi ada variable seperti itu lalu mungkin untuk di lapangannya malahan mungkin mereka lebih low income jadi mereka malahan malahan tidak terlalu peduli dengan COVID ini jadi contohnya mereka lepas masker dan masih mungkin berkumpul walaupun memang berkumpulnya tidak sesering sebelum COVID contohnya dulu mereka ada pergiatan sosialisasi dan segala macam tapi sekarang malah gak ada dan itu yang menyebabkan tadi kawasannya itu menjadi kuhu jadi sampai-sampanya berserakan itu salah satu contohnya tapi tentunya mereka malahan santai dan mau membantu memberikan waktu karena mungkin personal ini mereka juga sering dipakai sebagai studi kasus juga di penelitian di Universitas Unhas Makassar pengalaman yang luar biasa untuk Bolivia Bolivia riset anda ini sebenarnya punya potensi besar untuk dijadikan ini diusulkan untuk patent kira-kira kalau misalnya kita usulkan Bolivia keberatan gak enggak enggak sih Pak yang lalu kan saya juga ikut itu ya penjelasan hak patent itu ya agak tertarik tertarik ya coba nanti kita dalami ya untuk apa namanya menyajikan karena memang kalau ke arah teknologi itu kemungkinan dipatankan memang besar tapi kalau untuk yang kasus-kasus yang diangkat oleh EGISIA ini memang lebih banyak lebih ke arah ini ya apa namanya untuk publikasi ilmiah dan sebagainya kaitannya dengan teori apa namanya pengembangan teori dan sebagainya agak susah untuk mencukup patent nah teman-teman prodi dan fakultas memfasilitasi hasil-hasil riset yang bisa diajukan untuk patent tapi memang ada banyak ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi ya nah itu yang nanti kita pelajari bersama bisa dipasilitasi dan juga ada peluang untuk mengajukan resanan nanti akan diajukan biayanya juga dari fakultas seperti itu baik rekan-rekan silahkan ada yang mau bertanya kepada dua orang rekan kita yang sudah menyelesaikan sharingnya tidak ada humpung ketemu ini teman-teman aku yang berharga bisa dimanfaatkan ini rekan-rekan yang baru bisa juga kalau mau ingin menanyakan sesuatu saya pak mau nanya Daniel silahkan Daniel apa kabar baik pak kabar baik itu kata dengan tadi tesis teknologi untuk pengukuran dan sebagainya itu peralatannya dapat dari Petra atau ada dosen pembimbing yang membantu untuk apa ya memberi tahu menggunakan apa aja dan sebagainya gitu sih saya mau nanya mana itu aja terutama kalau berkaitan dengan teknologi inovasi baru silahkan pengalaman saudari Livia gimana tentang peralatan dan juga mungkin kebutuhan kaitannya dengan pengujian oke mungkin yang dimaksud dengan peralatan ini seperti luxmeter gitu ya Daniel iya seperti itu juga oh iya memang waktu pengujian saya ini kan yang dibutuhkan luxmeter dan juga ya bahan yang lain itu itu saya melihat dari jurnal terdahulu dulu saya kira-kira oh materialnya mungkin triplek bisa saya caputi dan lain-lain tapi untuk seperti luxmeter itu saya bisa pinjam di lab lab Petra ada sih Daniel kebetulan saya waktu itu kalau mau pinjam alat seperti itu bisa ke Pak Dhani ya ketua lab seperti itu nah tapi kalau untuk software software itu sebetulnya di Petra juga ada sih gratis ISPE seperti itu oke terima kasih terima kasih Daniel mungkin ada teman-teman yang lain silahkan tidak ada apakah dari Bu Lili ada yang mau disampaikan cukup Pak cukup ya baik terima kasih rekan-rekan kalau begitu waktu kita sudah hampir sampai jam 6 sore kalau disini kalau tempatnya Kasia sudah hampir jam 7 ya baik dari memulai presentasi dari Bu Lili sampai kemudian contoh tesis yang dikerjakan oleh rekan-rekan ini kita berharap rekan-rekan semakin ini ya semakin paham ya tentang keluasan kedalaman ya apa yang rekan-rekan nanti bisa kerjakan selama studi di magisara sektor ini baik yang baru masuk kemudian yang rekan-rekan yang sudah siap mau persiapan untuk tesis juga kalau tidak punya gambaran gitu ya sehingga ketika nanti pada waktu nya harus menyusun proposal dan sebagainya sudah siap gitu sejak dari sekarang karena kan kalau rekan-rekan yang akan masuk ke sana kan sekarang di semester 3 atau yang best track di semester 2 kemudian nanti masuk ke semester terakhir sudah punya rencana penelitian yang nanti akan dijadikan pra-proposor dan disidang di proposal dan seterusnya baru kemudian research ya nah rekan-rekan yang baru masuk tentunya juga akan punya gambaran juga ya oh ternyata kalau di S2 kita akan mendalami aspek tertentu dalam keilimanan sektur yang tadi disampaikan bulian ini itu ada banyak pilihan ada banyak alternatif ya tapi ada kerangkanya ada batasan-batasannya yang ada di magisera sektur S2 kita ini tadi konteksnya dengan bangunan vertikal ya segala persoalan yang muncul di dalamnya itu bisa menjadi menjadi hal-hal yang fenomena-fenomena yang kita bisa terus di lebih jauh menjadi sebuah research yang kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat saya kira demikian rekan-rekan selamat sore kita oh kita foto sebentar ya rekan-rekan kalau tidak keberatan bisa open camera gitu ini pertemuan pertama sebelum masuk nanti di semester aktif ya bentar rekan-rekan ya 1 2 air yang pertama monito sebentar kemudian layar yang kedua baik terima kasih pertemuan kita nanti akan apa namanya dipublish di youtube Prodi ya kita akan diolah oleh Pak Abdi dulu nanti akan dipublish di youtube Prodi sehingga rekan-rekan yang ingin kembali melihat mendengarkan bisa dilihat di youtube saya kira demikian terima kasih Bu Liani terima kasih Livia dan juga Ekesia untuk sharingnya pada sore hari ini sampai jumpa di teman yang akan datang terima kasih banyak terima kasih terima kasih Ekesia saya tutup ya terima kasih terima kasih terima kasih